untuk kenalkan nama saya Ufi berobat di konsultasi ini Dr. Suryo untuk laparoscopy karena pernah pengen laparoscopy juga di Malacca tapi ditolak terus disarankan ke untuk bayi tabung karena apa masalahnya masalahnya karena dia juga yang jalankan tubectomy jadi dia bilang itu gak mungkin lagi disambung karena tubectomy nya katanya munculnya udah panjang banget jadi makanya gak memungkinkan untuk laparoscopy nyambung lagi jadi disarankan kalau memang mau punya ini bayi tabung jadi kita udah sempat juga nanya-nanya untuk bayi tabung langkah-langkahnya gitu tapi agak nervous juga jadi berusaha dulu lah untuk laparoscopy sempat browsing-browsing terus ketemu akunnya Dr. Suryo jadi nyobain jadi konsultasi konsultasi begitu udah konsultasi terus mutusin untuk laparoscopy Alhamdulillah dua bulan setelah laparoscopy terus positif hamil terus waktu itu dokter yang di Malaysia jumpa lagi ibu kan oh iya sempat sempat cek karena dari Dumai Kepekan Baru itu jauh untuk untuk cek gitu kan Ovi lebih lebih deket ke Malaysia yang cuma satu jam setengah jadi ceknya ke Malaysia cek ke Malaysia ternyata di dokter itu juga pernah yang pernah nyaranin untuk bayi tabung tadi nah dia kaget juga kalau ternyata Ovi laparoscopy dan bisa hamil terus dia nanya yang ini yang yang nyambung siapa gitu karena tingkat kesulitannya ini benar-benar gimana ya katanya kok bisa kok bisa gitu lah maksudnya gak yakin terus ditanya ini dokternya dokter Indonesia juga iya siapa namanya dokter Suryo dia ingat-ingat apakah dia memang pernah denger atau untuk nanti dia cari browsing itu dokter Suryo siapa nah itu tadi akhirnya dia terangin segala macam kalau laparoscopy itu begini loh begini loh begini gitu padahal kan waktu dia itu udah yakin banget dia kalau dia nolak untuk Ovi Ovi minta laparoscopy itu dia nolak karena itu gak mungkin lagi makanya ya itu lah disarani bayi tabung tapi ya Alhamdulillah dengan dokter Suryo laparoscopy berhasil terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton